Halo semuanya, selamat datang di The Lawyer Tentunya bersama saya, Pablo Benua Di channel Youtube, Reutami dan Benua Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di subscribe channel ini sekarang Dan jangan lupa untuk dihidupkan lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan video-video dari The Lawyer Oke, kali ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan Gelakan atau sebuah acara tablik akbar ya Bisa dikatakan tablik akbar Yang dilakukan oleh Mujahidin 212 Asik Mujahidin 212 melakukan sholat berjamaah di Monas Yang katanya dihadiri oleh begitu banyak orang Yang bertajuk Munajat 212 Nah, di dalam acara tersebut banyak sekali orang yang pro Banyak sekali orang yang kontra juga gitu Yang pro tentunya adalah orang-orang yang mendukung calon presiden Prabowo Sandi Sementara yang tidak mendukung atau yang kontra tentunya adalah orang-orang yang mendukung Pak Jokowi Hal inilah yang sebenarnya perlu kita ketahui bersama Kalau saya, saya melihat bahwa acara Mujahidin 212 Bila mana dilakukan hanya sebatas tablik akbar Hal itu adalah hal yang sangat positif sekali Jika dilakukan, benar-benar murni tablik akbar Berbicara tentang agama dan tidak sedikit pun menyentuh tentang politik di Indonesia Itu akan menghasilkan sebuah acara atau sebuah kegiatan yang sangat positif sekali Sangat membangun sekali untuk bangsa juga Untuk bagaimana membangun akhlak daripada masyarakat juga begitu Jadi, saya mendukung bila mana tablik akbar tersebut diadakan secara positif Yaitu tanpa sedikit pun membahas tentang politik, tentang pemerintahan Menyinggung-nyinggung soal masalah kinerja pemerintahan Itu saya sangat mendukung sekali Akan tetapi, setelah acara tersebut berlangsung Ternyata banyak sekali keganjalan-keganjalan yang terjadi kembali di sana Ada sejumlah tokoh-tokoh politik yang hadir di sana Memberikan ceramah Yang mana mereka bukanlah seorang ustad, bukan kiai, bukan seorang tokoh agama Mereka diberi kesempatan untuk berbicara di atas panggung Berbicara mengenai tentang bangsa Berbicara tentang bagaimana politik di Indonesia saat ini Mengkritik kinerja daripada pemerintah Jadi, seolah-olah program tersebut atau acara tersebut Digunakan sebagai ajang untuk berkampanye Jadi, menurut saya Apa yang dilakukan di Monas kemarin Yang bertajung Munajat 212 Menurut saya hal tersebut jelas sekali adalah Sebuah gerakan politik Sebuah gerakan politik Sebuah acara politik Acara yang sengaja dibuat Untuk mendukung calon presiden Prabowo Sandi It's a simple thing Kita bisa melihat semuanya Video, rekaman, semua bisa kita lihat Bahwa banyak sekali tokoh-tokoh di situ Politikus-politikus Datang ke sana lalu berbicara tentang ini, itu, ini, itu Berbicara tentang pemerintahan Mengkritik Pak Jokowi Mengkritik kementerian Hal ini perlu sama-sama kita lihat sama-sama Kita pelajari sama-sama Apakah Munajat 212 pantas disebut sebagai acara keagamaan Kalau menurut saya, hal itu murni adalah acara politik Yang dibalut dengan sisi keagamaan Begitu Mereka membalut acara politik dengan cara-cara mentamengkan agama Sebagai senjata mereka dalam bertarung di ajang Pilpres kali ini Atau di ajang pemilihan umum kali ini Kenapa mereka berinisiasi atau berinisiatif untuk membuat acara tersebut? Kalau menurut saya, mereka sengaja membuat tersebut Karena mereka sudah memiliki keyakinan bahwa Prabowo Sandi Jika hanya dalam keadaan seperti ini saja akan kalah ketika pemilihan presiden Di debat Pilpres kemarin sudah kita lihat bahwa Pak Prabowo habis disikat oleh Pak Jokowi Pak Prabowo tidak berkutik pada saat berdebat dengan Pak Jokowi Banyak hal yang diungkapkan oleh Pak Prabowo ternyata sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Bahkan Pak Prabowo juga telah memuji Pak Jokowi Telah mengakui kinerja daripada Pak Jokowi So, dari situ kita dapat melihat bahwa Pak Jokowi adalah calon presiden yang akan kembali terpilih Di 17 April nanti Pak Jokowi akan kembali terpilih Dari debat capres tersebut Karena efeknya begitu besar Karena dampak daripada debat capres tersebut begitu besar Akhirnya menurut saya nih ya Mungkin seluruh tim ses daripada Pak Prabowo berinisiatif nih Ayo kita bikin lagi acara keagamaan Agar mendongkrak elektabilitas daripada Pak Prabowo Agar mendongkrak popularitas daripada Pak Prabowo kembali Agar orang tahu bahwa Pak Prabowo adalah orang yang pro-islam begitu Itulah yang dilakukan oleh kubu daripada Prabowo Sandi Karena kalau dibandingkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini Jika head to head ya Head to head seperti ini Jika dibandingkan dari kinerja Dari program Sebenarnya sudah tidak diragukan lagi bahwa Pak Jokowi jelas melibas total Jadi Pak Jokowi jelas akan memenangkan pertarungan kali ini Akan memenangkan pemilihan presiden kali ini Jelas karena dari kinerja Semua orang sudah bisa lihat Kerja daripada Pak Jokowi nyata Kerja daripada Pak Jokowi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Kerja dari Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke Sudah tersalurkan dengan baik Hampir seluruh janji-janji Pak Jokowi sudah terpenuhi Meskipun ada sedikit yang memang belum terrealisasi Tetapi dalam jangka waktu yang diberikan oleh Pak Jokowi Dalam jangka waktu yang dimiliki oleh Pak Jokowi Yaitu selama 5 tahun Hampir seluruhnya rampung Artinya jika dibandingkan dengan Prabowo yang sama sekali belum pernah Menjabat sebagai pejabat pemerintahan Belum pernah menjadi kepala daerah Ataupun pemimpin di dalam sebuah birokrasi Menurut saya Pak Jokowi Sangat unggul sekali Nanti pada saat Pilpres di 17 April Jadi inilah yang menjadi strategi daripada Prabowo Sandi Untuk bagaimana menghalalkan cara agama Cara menebarkan ketakutan melalui hoax Lalu juga menggunakan agama sebagai tameng Atau sebagai isu yang hangat Agar dapat menyedot suara-suara umat Islam di Indonesia Tetapi saya yakin bahwa rakyat Indonesia sendiri sudah pintar Rakyat Indonesia tidak lagi bodoh Tidak mudah dapat terprovokasi oleh isu-isu agama Tidak mudah untuk dihasut oleh isu-isu agama Agar ayo kita sama-sama memilih Prabowo Karena Prabowo adalah orang yang cinta Islam Sementara Jokowi tidak Orang-orang Indonesia sudah pintar Orang-orang Indonesia tahu bahwa Jokowi adalah seorang Islam Prabowo adalah seorang Islam Jokowi putra terbaik bangsa Prabowo adalah putra terbaik bangsa Jokowi memiliki seorang wakil Calon wakil presiden Seorang ulama besar Seorang tokoh agama Seorang tokoh yang disegani oleh para ulama Yaitu Kiai Haji Maruf Amin Sebagai ketua MUI Dan Prabowo memiliki wakil Wakil siapa ya? Sandiaga Undo punya kerja apa ya? Oh berarti Prabowo kurang deh Jadi dalam hal ini kita harus sama-sama Membandingkan kedua calon tersebut Lebih cerdas Lupakan isu agama Jangan kita berpikir tentang isu agama Sebagai senjata kembali Ayo kita bedah program daripada kedua capres Kita bedah secara cerdas Kita lihat dari awal program sampai akhir program Lalu kita lihat mana program dari capres tersebut Yang menguntungkan rakyat Indonesia Mana program-program yang sudah kita rasakan Mana program-program yang nyata Yang bukan hanya sekedar janji Yang bukan hanya sekedar janji Dan pasti akan dilakukan Karena jelas Janji daripada Pak Jokowi pada saat 2014 kemarin Hampir selesai Hampir rampung dilakukan Artinya tinggal 10% lagi begitu Jadi kalau dari 100% ada 90% sudah dikerjakan Tinggal sisa 10% Nah 10% ini Dalam periode kedua Pak Jokowi memimpin Saya kira hanya tinggal pencemburnaan Artinya ketika Pak Jokowi memimpin kembali Di 5 tahun mendatang Maka saya pastikan Insya Allah Negara kita akan sangat-sangat maju sekali Bahkan mungkin sesuai dengan prediksi Para ilmuwan di luar sana Para profesor di luar sana Bahwa kemungkinan besar di tahun 2024-2030 Maka Indonesia akan masuk Sebagai negara 3 terbesar di dunia Intinya itu saja Oke jangan lupa untuk di like dan di komen Bagaimana menurut pendapat kalian Tentang acara Munajat 212 Yang diselenggarakan di Monas kemarin Dan jangan lupa untuk di share Agar kita dapat berbagi informasi Untuk Indonesia yang lebih baik Follow Instagram saya Di at Pak Benua Saya Pablo Benua Ciao Tentang acara Munajat 212 Mereka sedang prihatin besar Bahwasannya saat sekarang ini Banyak sekali muncul ketidakadilan di tengah-tengah kita Sehingga ketidakadilan ini sangatlah mengganggu Kenyamanan ketenangan kita sebagai rakyat Indonesia terusik Saudara sekalian Oleh karena itu kita juga akan menghadapi Masa Kesejahteraan kepada bangsa Indonesia Ya Rabbal Alamin Itu harapan kita munajat pada hari ini Kita ingin Allah Ta'ala berikan Pertolongan pertolongan pertolongannya kepada kita Karena kita lihat saudara sekalian saat sekarang ini Masa Allah Masa Allah Kawan kita Kawan saya Habib Bahar Smith Habib Bahar bin Smith Yang biasanya selalu hadir bersama-sama kita Ini satu contoh ketidakadilan Yang biasanya selalu hadir bersama-sama